Intro Inilah video amatir warga yang menunjukkan air sungai di desa Bekti Harjo, kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Cawa Timur pada minggu siang tiba-tiba berubah warna menjadi putih susu. Fenomena ini menyebabkan sejumlah ikan dan hewan-hewan kecil penghuni sungai tiba-tiba mati akibat keracunan. Sementara itu, bau menyengat tercium dari dalam aliran sungai. Bau gas amonia ini menyebabkan sejumlah warga yang menghirup sempat mengalami keracunan. Beberapa mengalami sesak nafas, mata perih, dan juga muntah-muntah. Peristiwa ini membuat geger warga sekitar, sebab sungai Bekti Harjo menjadi gantungan hidup warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari. Di antaranya digunakan untuk mandi, mencuci, serta minum ternak. Habis seluruh, kita jam setengah satuan, kan ada asap. Saya kira itu membakar-bakar dari kuburan, ternyata enggak. Terus saya mau ke sungai ini, airnya itu sangat kerup, warna putih, beruan gitu. Terus baunya itu menyengat sampai nafas ini sesak. Di mata ini juga perih, terus kepala pusing. Warga menduga gas berbau menyengat ini berasal dari pabrik es batu yang beroperasi di pinggir aliran sungai. Tanpa komando, warga langsung mendatangi pabrik es tersebut untuk meminta pertanggung jawaban. Akibatnya sempat terjadi adu mulut antara warga dan juga keluarga pemilik pabrik. Meski demikian, pemilik pabrik es batu mengakui telah terjadi kebocoran gas amonia. Kimia dengan rumus NH3 ini sempat ditanggulangi dengan dimasukkan drum-drum. Namun ternyata air bercampur gas merembes keluar area pabrik hingga sampai ke arah sungai. Terus sisanya itu masukin drain yang berisi air. Terus nanti saya kirim teknisi. Itu gas apa itu namanya? Amonia. Terus kok bisa lepas ke sungai itu gimana? Ya, ngembes. Ngembes? Ngembes. Kita nggak pernah buang. Kan kita tahu resikonya naik dibuang ke sungai. Pas kekejadian operasional pabrik es didentikan sementara, pipa aliran gas amonia ditutup sementara untuk mencegah kebocoran lebih parah sambil menunggu teknisi datang memperbaiki. Pihak pabrik berjanji akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh warga sekitar. Dari Tuban, Jawa Timur, kontributor Suara Indonesia melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.